Hai everyone, welcome back to my channel Jadi ceritanya hari ini aku mau Vaksin AstraZeneca dosis yang kedua Hopefully vaksin yang kali ini Gak separah vaksin yang pertama ya di aku Karena vaksin yang pertama kan aku sampai Dema 4 hari tuh So hopefully kipinya kali ini tuh Better for me and for you as well Dan tempat untuk Aku vaksinasi itu tuh sama Jadi di gedung Mangga 2 pasar baru tuh Nah untuk requirementnya tuh apparently juga sama Jadi harus bawa alat tulis Fotokopi KTP, KTP Nah tapi sekarang itu tuh harus Ada peduli lindungi karena kan Kita masuk mal gitu ya Berarti aku assume sih Untuk mal Mangga 2 ini gak menerima vaksinasi Pertama ya karena kalau enggak Gimana masuknya kan harus pakai Peduli lindungi Ya begitu aja so hopefully Gak rame tempatnya Jadi bisa antri dengan cepat Dan bisa pulang dengan cepat dan beristirahat So yuk Kita langsung aja berangkat Ini skan buat Seorang aja pak Ini masalah mobil kan ya 1.500 orang juga Eh vaksin lantainin pak ya Vaksin vaksin Hore lebih sepi dari yang pertama Seperti biasa harus isi formulir Dan Jangan lupa foto kopi KTP Seperti biasa Halo Halo Minum panagol aja Minum panagol aja Panagol dulu Tambor Tambor boleh Parasit tambor Sama makan Istirahat yang cukup Minum vitamin Minum 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 Hai semuanya Akhirnya selesai nih Vaksinasi keduanya Menurut kita sih Kita beruntung banget ya Kali ini Karena Tidak ada antrian Dari isi ulang form Sampai tadi kita vaksin Itu tuh cuman 15 menit Dan sepi banget Jadi super nyaman Tadi kita vaksin Dosis keduanya Dan Tadi kan kita Pergi makan dulu ya Karena sempet Dine in gitu Eh sempet dine in Karena kan udah bisa Dine in gitu ya Nah terus Sebelum Pergi makan Tangan aku tuh udah Mulai berasa sakit loh Jadi kayak In less than one hour Disini aku nih udah Lumayan Pegel banget Padahal Vaksin dosis pertama 7 jam pertama Itu tuh aku gak ada reaksi Apa-apa Jadi gak tau nih Kali ini Apakah reaksinya Jadi cepat Atau Cuman pegel aja Ya hopefully pegel aja ya Gak demam-demam 4 hari Kayak kemarin Jadi nanti aku update lagi Kalau lu gimana Apa yang lu rasakan Eh Kayaknya Pegel doang Satu jam pertama Langsung berasa deh Kayak Ini bahu gue Kayaknya something wrong Nih gue bilang Oh no iya Rada gak enak aja Langsung cepet banget Kayak efeknya gitu Dosis yang pertama Gak gini kan Dosis pertama kan 13 jam udah berasa cuy Nah sama banget Gue juga pokoknya 7 jam pertama Kalau gak salah 12 jam pertama itu tuh Gak ada rasa gitu Kali ini nih dalam 1-2 jam tuh langsung berasa banget Jadi kayak Oh So We'll let you guys know Gimana kelanjutnya nanti Hai guys Mari kita update Efek dari Vaksin dosis kedua AstraZeneca Apa yang aku rasakan Jadi kemarin itu tuh H plus 9 jam Setelah vaksin Aku merasa Pusing sama agak Oleng-oleng gitu Kalau jalan Rasanya tuh kayak Gak tidur seharian gitu loh Badan capek Banget Jadi aku paksain Buat istirahat Boboan aja Gitu Terus pas aku Cek suhu Ternyata Aku tuh Slide fever Di 37,3 Kenapa aku bisa bilang Slide fever Karena biasa suhu aku Itu tuh gak pernah lewat Dari 37 Gitu loh Tapi after that Hari ini Udah mendingan banget Tadi aku ukur Suhu aku Udah balik normal Udah ke 36,8 Gitu Tapi aku masih ngerasa Agak sedikit pusing Kayak masih ngerasa lemes gitu Gak fit aja Tapi Yang gak demam Separah Vaksin dosis pertama tuh Kayak 3 bulan yang lalu So Hopefully Besok sudah mendingan Dan fit kembali Dan I hope Kalian juga Merasakan hal yang sama ya Jadi vaksin keduanya tuh Gak seheboh Efek vaksin yang pertama Gitu loh So I'll update you again Nanti Hai semuanya Mari kita bahas Efek vaksin Di hari kedua Jadi hari ini Aku bangun dengan Segar bugar Aku udah gak pusing lagi Aku udah gak Sempeloyongan lagi Jadi kan kemarin tuh Rasanya kayak Gak tidur seharian ya Kayaknya tuh Lebih tepatnya Aku baru Nemuin perasaan yang tepat Terhadap Oling-oleng aku yang kemarin Itu tuh kayak Kalo kamu abis naik boat Seharian Terus kamu turun Ke land Gitu Kamu turun ke jalanan Itu kan rasanya kayak Kenapa ya Kalo jalan kayak Pusing gitu Nah itu tuh rasanya Kayak abis naik boat Terus udah abis kayak gitu Turun ke jalanan Gitu Apa aku aja ya Yang suka mau Abok laut Tapi Itu sih rasanya Nah hari ini tuh udah oke banget Dan puji Tuhan Gak ada demam Dan Gak ada apa-apa deh Untuk Vaksin dosis kedua AstraZeneca ini Oh ya kemarin ya Sempet demam itu sih 37,3 Tapi ya Gak terhitung yang demam parah ya Bukan demam yang tinggi kan Karena kemarin tuh Aku hampir 39 Ya ampun Di dosis yang pertama Tapi kalo aku denger Dari kenalan aku Temen-temen yang tidak punya Side effect Di Vaksin yang pertama Di vaksin yang kedua Itu tuh mungkin banget Heavy effect gitu Karena kenalan aku ini Tiba-tiba Rashes Jadi kayak kulitnya merah-merah gitu Terus katanya tuh Gampang banget kecapean Kayak jalan sedikit ngos-ngosan Gitu loh Jadi Aku assume sih Dia kena alergi ya Dari Si AstraZeneca ini Gitu So hopefully Temen-temen yang Ambil dosis kedua Kayak aku Gak kenapa-napa ya Kalo enggak kan lumayan PR ya Misalnya kalo yang lebih parah Gitu Tapi It's okay Karena Daripada kita Pena Mendingan kita memproteksi diri Gitu kan ya Kan sakitnya Hanya sementara Asik Baiklah guys Segini aja Kalo gitu Update dari aku Semoga pandemi ini cepat berlalu Dengan kita vaksin bersama-sama Tapi tetap jaga Protokol kesehatan Tetap minum vitamin Dan Have a healthy mindset Biar kita happy terus Gitu ya Oke guys See you in the next vlog Sehat selalu Bye-bye 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 Terima kasih.